hai hai gue sebelum dan hari ini kita lanjut Forza Horizon 5 dulu temen-temen yo I request dari beberapa livestream ya adinya bisa sih Ford Raptor yang 6x6 temen-temen ya enesi Velociraptor dijadikan mobil drive ya dulu udah pernah gue bikin di Forza Horizon 4 tapi di Forza Horizon 5 yang belum temen-temen gitu ya dan gue juga pengen tahu ini mobil apa aja isinya di Forza Horizon 5 Apakah masih sama ataukah sudah berubah intinya ya begitu ya udah selain videonya lupa di like dulu ya lupa di sebaru ini yang banyak biar makin banyak nonton pastinya langsung aja Forza Pista eksplode Yes tebak-tebakan enggak usah ya temen-temen ya udah pada tahu pastinya engine-nya temen-temen yoi untuk eh apa namanya eksteriornya sama seperti Forza Horizon 4 ya temen-temen enggak copy-paste saya dari Forza 4 temen-temen apakah di sini bener-bener copy-paste semua ataukah emang ada yang berubah gitu ya enggak tahu kita cek aja auto-upgradenya ada di kelas A doang temen-temen enggak boleh lebih kata forjanya kalau kata gue sih bebas gitu enggak ada duit yang terlalu besar teman-teman super wheelspin juga ada langsung aja custom upgrade kita lihat di swap-swap engine dulu Oh suap engine doang eh eh terlahir awd-swap nggak bisa dirubah eh sama sekali awd-swap tingnya jatuhnya v6 twin turbo temen dan 7,4 liter v8 twin turbo gila powerful semua ini coy mesinnya kita tosin aja le nah ini cuma bisa dikasih iya relikit teman-teman ya ini relikit jadi gue bilangnya kayaknya relikit itu nggak nggak worth it gitu ya buat dipasang ini off-road teman-teman bisa dibuat drifting kalau ada ini ya Drift springnya ya temen begitu ukuran apa t37 basinya yuk 74 kilo bos pakai ini aja kalau begitu ya renteng gitu ya levelnya nggak perlu digedein karena biar enteng aja gitu udah 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 bagus gitu ya kita pakai in di-6 speed aja tonon karena rencana drifting ini rencana rencana nih ya rencana race rally dan drift diversial yoi gas kita oprek-oprek gitu ya masalahnya kayak gitu oke breaknya kita pasang anti-roll bar karena ini swap engine-nya udah seribu harus power lebih makanya enggak enggak ada yang namanya nih temen-temen ya eh apa namanya apa engine gitu loh enggak ada emang mobil apa udah powerful itu gitu loh ke install setup dan springnya enggak ada temen seperingnya enggak ada dulu seinget gue di forza empat itu ada temen ya springnya itu ada lu tapi di sini kayaknya enggak ada waduh diapus apa ya seinget gue sih ada lu ada warna standarnya ada merah merah-merah 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 terus ada biru ada item ada abu kerah terus abu tua dan putih temen-temennya itu aja kurang suka gue mau warna standarnya maksudnya kalau warna pabrikan yang silver ini gue demen gitu yang yang lainnya ya enggak 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 masuk dulu temen gitu aduh livery pastinya ya untuk liverynya gue ini cuman pakai drift doang lo eh apa differential doang lo yang drift ini waduh pinggok gas 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 AWD drifting teman-teman AWD drifting soalnya ini di differential doang yang drift differential ya mana nggak dapet drift spring nomen nggak dapet disini seinget gue kayaknya dapet deh seinget gue ya apa gue yang lupa eh nggak tahu deh waduh sore bos Horizon arcade ngapain kita coba lihat di ini dulu temen-temen di kreatif hub ya siapa tahu siapa tahu ada yang bikin gitu eh coba kita searching enggak enggak di deskripsi nya aja kita ganti drift adakah penasaran juga gue masalahnya Oh ada drift got lol race offroad AWD noe springnya nah suspension nya terkomponnya offroad no desiru gua temen-temen no easy drift got like driven macem-macem ya temennya drift no drift 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 masih banyak tetap menurut gue kayaknya emang orang-orang pada eksperimen ntar gue keluar dulu gue keluar dulu teman-teman dari zona ininya arketnya yorai-orai senarket dulu nih di forza tempat nih perlu teman-teman horizon arket itu ada masuk di event temen-temen coba kita tuning sedikit temen-temen ah kita haikin aja udah tuning drift itu ibaratnya gue nuning enggak pakai eh apa namanya pakai mikir ya maksud gue eh enggak enggak begitu mikir gue Hai tunya kita in out eh begini enggak usah kita rubah dan ini untuk anti-roll bar nya kita kecilin dikit ya temen-temen ya coba segini aja airnya enggak ada breaknya enggak usah ada diubah nah ini drifting teman-temen kita pakai racikan yang begini aja AWD ya AWD drifting ya jatuhnya ini entah pilot atau gimana enggak tahu coba aja bisa kah kayaknya nggak bisa ini eh forja what the hell dulu seinget gue di ini masih bisa lho didrifin nih masih bisa masih bisa masih bisa didrifin tapi disini kayaknya nggak bisa loh kayaknya bisa nih temen-temen ya coba kalau gue kasih eh di link ngemennya kita bikin negatif ya nah kayak begini coba gue coba dulu udah intinya file temen-temen tuninnya itu berat cok astaga wah nggak bisa sih ini nggak bisa sih temen-temen padahal udah drift diversial lu ini coba bikin donat bisa nggak bisa gini murat banget asli tunya padahal udah gue in out gitu ya tetep aja saya nggak bisa temen-temen gimana kalau tuh nya kita ganti juga coba-coba ya temen-temen ya kita inin semuanya kita bikin kayak begini aja coba ya ini coba ya harusnya sih ini kalau mobil rwd-temen udah langsung ngerti ini dia eh ya ternyata nggak bisa tau-temen ya di forja empat seinget gue bisa lho temen-temen serius dah gimana sih tuningan orang gue coba juga ya gue coba gue coba eh sorry gue coba juga gue coba juga tetep gue coba tadi God like God like God like mana nih God like Drift nih ya kita coba temen-temen app ini gue udah pake tuningannya temen-temen sama aja sama aja kayak tuningan gue emang nggak bisa drifting kalau nggak dipasah Drift deh meskipun ini tuningan God like katanya kata ininya ya maksudnya kata deskripsinya temen-temen tapi ternyata emang enggak bisa ternyata newang harus dipaksa masnya buat drifting ya enggak apa-apa dulu di forja sempat perasaan bisa deh gitu perasaan ya perasaan gue bisa gitu ya seinget gue lupa gue masalahnya nggak apa-apa tapi kita cobain aja temen-temen di track drifter gigi di forja horizonnya mana sih kayak gini ya kita mulainya dari sini aja kita coba buat scoring temen-temen ya langsung scoring lah enggak masalah lah pakai tuningan orang way sama aja sih jatuhnya tuningannya kayak tuningan gue nggak bisa-bisa Drift juga gitu aduh Ayo kita coba temen-temen ya ini kalau dikasih wet ini sih mungkin bisa temen-temen ya padahal seharusnya off-road tires ini harusnya bisa sih temen-temen gitu loh gege gege gitu kan G sinn-temen tetep aja tetep tetep aja gak bisa hai harus gue paksa drifting nasinya harus pakai handbrake, abis itu kita begini ini, gak bisa yang drivener gitu maksudnya ya no kita gak bisa tuh ini pun udah pake tumingan yang ibaratnya udah recommended lah ya karena kita searching itu yang pasti yang recommended, yang dipake sama orang gitu oke, apa apa kita selesain sama yang udah kira mula ya, ya weh udah mulai tetep drifting lah selau, selau santai kasih gear 3 aja udah ya, kasih gear 3 waduh, salah ini bisa 500 ribu lumayan sih bisa sih kalo 500 ribu sih kebawah ya bawah doang ya, bisa sih kayaknya the best semuanya bisa sih temen-temen ya biasanya gue drifting disini tuh udah segini udah 500 sih hampir temen-temen, hampir 500 nih unik, 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 unik gak pasalah, gak pasalah ini drifting, karena gak bisa drifting ya temen-temen ya, jadi kalian ngeliat gameplay yang kayak begini ya mobilnya bener-bener gak bisa drifting nih dulu sih, gue bisa deh di ini deh di power jump 4 tuh ya apa dihapus ya suspension-nya ya keren padahal kalo ada driftingnya gitu loh maksudnya kan unik gitu loh beda dari yang lain gitu kan oke oke cukup alright boleh, 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 boleh padahal corner enak itu tadi ending yang dipake sama tuh temen-temen ini tuning aja oh, nyenggol udah pasti ya GG sih sampe 700 ribu tuh temen-temen GG sih mewah sih oke oh, 900 ribu boy oh gak nyampe, gak nyampe weh, gelak 800 ribu jangan salah, bos jangan salah, bos ya bener gak bisa drifting gitu ya tapi masih bisa scoring segitu, coy jangan salah pinky boy beraksi nih ya no, no, no skill point gue buset dah, no, no, no yeh, gelak gue tuh kalo drift itu apa namanya emang demen gitu ya maksudnya turun naik disini aja udah demen sekali saya gitu loh gak usah gak usah balap pun udah gini aja seharian betah gue wah kita lolosin sampe bawah temen-temen ya nyampe iya nyampe di zona terakhirnya temen-temen yo ay awedip drifting eh eh dong 100 ribu dong ininya dong coba 360 360 360 360 cc cari posisi dulu cari posisi dulu eh cari posisi dulu sap 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 sini kasih sap oke siap kurang sedikit udah 100 ribu temen-temen udah gg sih gg sekali tetep aja temen-temen ya gak bisa dibuat drifting gak bisa sih inget gue sih kayak bisa deh dulu deh algot like drifting masalahnya dulu kayak yang sih inget gue ya gue yang lupa temen-temen ya mohon maaf ini skill point gue juga gak guna meskipun dapet 1 juta juga ya kan gak guna juga gitu ya duh sayang banget gitu kan kayaknya di remove sih fiturnya temen-temen ya kayaknya ya kayaknya sih inget gue dulu ada deh penasaran gue waduh lupa gue ayo udah temen-temen kayaknya video kali ini sih dia ada dulu ya ternyata emang NSC Velociraptor itu gak bisa buat driftingnya yang 6x6 maksudnya gak bisa ya thank you buat yang request aneh-anehnya temen-temen ya ya request by live stream aja ya semoga kalian hadir di live stream live stream gue setiap live stream gue ngebantuin gue banget soalnya itu kayak begitu ya meskipun cuman cuman kalian mampir abis itu HP kalian taruh gitu kan itu the best udah kayak begitu doang tuh ya intinya kayak begitu jadi ya temen-temen ya video kali ini selesai dulu semoga kalian terhibur pasia dan gue aja belum ngebantuin dulu nih cuy sampai jumpa di next video let's go I wake up to a little bit of drool I'm a fellow feel like it's gonna be a bad day I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet I'm a man it's gonna be a bad day